Halo teman-teman apa kabar semuanya semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat bahagia dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun aminnya robot alamin dan yang paling penting jangan lupa untuk selalu be happy be healthy be you and be original kembali lagi bersama saya Dewi Pobo dan hari ini saya live-nya sore banget ini mungkin udah malam sekali di Indonesia dan mungkin sebagian besar dari teman-teman yang biasanya bergabung di live saya mungkin sudah pada Bobo mungkin ya apa kabar teman-teman semua saya lagi di Villa ini sambil nunggu yang lain mungkin masih ada yang akan bergabung ya sambil saya mau tunjukkan ke teman-teman saya makan apa ini saya makan es Lilin Orchata teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Oh ternyata jam segini masih banyak yang yang on yang belum bobo ternyata sambil nunggu teman-teman saya sambil menyiapkan alat-alat yang akan saya pakai untuk merendam bibit-bibit saya Halo semuanya selamat malam segera lalu semuanya teman-teman jam berapa ini kok belum pada Bobo satu dua tiga empat entah potong lagi apa enggak ya Assalamualaikum Halo Mbak Erni Waalaikumsalam Gorontalo wakti Gorontalo ini lebih malam lagi Mbak Susi Cahyati Halo jadi ceritanya Papa ntar teman-teman ada tukang ada tukang untuk benerin kulkas bentar ya ada tukang jadi di rumah itu ada 12 ada empat kulkas teman-teman terus yang satu kulkas yang satu yang lebih besar dari yang itu kulkasnya itu rusak berusaha enggak cuman yang bagian bawah tuh selalu ada es batunya di apa namanya teman-teman di bagian dinding belakangnya tuh selalu keluar keluar kayak bunga-bunga es tapi banyak banget gitu dan mau dibanerin Mbak Luksia gue Mbak Luksia teman-teman sambil makan es mohon maaf teman-teman Mbak Erzia Assalamualaikum salam kenal dari Tegal Jawa Tengah Mbak Dewa Waalaikumsalam salam kenal kembali hari ini saya mau merendam salah satunya adalah kacang panjang tuh lihat nih kacang panjang ini saya bawa dari Indonesia dua tahun yang lalu dua tahun apa tiga tahun dua ya dua tahun yang lalu dan tahun kemarin saya tanam tuh berhasil banyak buahnya terima kasih mohon maaf teman-teman mati lagi karena saya pakai koneksi internet yang di rumah kecil di sebelah sana lupa saya enggak ganti jadi memang memang beda terus kayaknya modemnya dicabut untuk nyoba ini untuk nyoba kulukas sepertinya ini kacang panjangnya saya mau tanam segini jadi saya masih ada sisa ini mudah-mudahan masih bisa saya pakai lagi Hai kadar luarsanya April 20 April 2022 jadi kita coba kita rendam dulu kalau dia tumbuh nanti kita tanam kalau enggak tumbuh apa boleh buat ya teman-teman Oh suaranya hilang ya coba sebentar Sekarang sudah ada suaranya Apakah suaranya sudah ada ini barusan tak cabut terus tak pasang lagi enggak tahu ada suaranya enggak sekarang teman-teman nanti kita pindah ke sini Waalaikumsalam Mbak Sri Utami Mbak Susiana juga ini mau saya rendam kacang panjangnya pakai air sudah iya nggak tahu kenapa teman-teman mohon maaf ini yang kacang panjang terus saya punya apa lagi saya punya pare ini mudah-mudahan juga pare nya belum ada luar saya mudah-mudahan ini pare sama kecipir kalau saya enggak salah apa pare semua ya Oh ini pare semua ini juga dari Indonesia tuh ini enggak tahu ada berapa sebenarnya pare itu yang makan sebenarnya enggak terlalu enggak terlalu semuanya enggak suka saya mau makan pare mertua mau juga cuman kalau keluarga yang lain enggak terlalu suka pare anyway ini ada berapa ini ops cuman ada berapa biji ya ini ya ini dari Surabaya nih teman-teman ini bibit dari Surabaya habis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ada 9 pare mau saya rendam juga terima kasih ada lagi suaranya Mbak Ai terima kasih Mbak Bunga Lili si cantik Matilde mana Nanindra dicari teman-teman Matildenya ini kan weekend teman-teman weekend itu Matilde dia bisa main game saya lagi main game Matilde nya terus apalagi ya teman-teman yang bisa kita semai tapi mesti direndam dulu ini saya punya banyak banget apa namanya benih apa bahasa indonesia nya bayam nih banyak banget nanti mau saya sebar kalau bayam kan enggak harus ini ya enggak harus disemai ya nanti tinggal disebar gitu aja tunggu nanti tanahnya kita eh gemburkan dulu terus selain itu saya juga punya kangkung nih kangkung juga saya nanti merendamnya pas udah mau saya masukkan ke polybed juga nih kangkung ini juga sudah saya buka saya tanam tahun kemarin terus saya punya bibit apa lagi ini saya punya banyak teman-teman ini brokoli apa namanya bukan brokoli aduh apa namanya bahasa indonesia kubis kubis yang kecil-kecil itu loh teman-teman nih ini terus saya punya juga buah mulwo serikaya nih tapi serikaya saya enggak tanam serikaya nya kemudian saya punya biji sandia verde atau semangka hijau yang hijau nya hijau pekat tapi saya enggak mau semai karena nanti saya mau beli bibit yang udah jadi Mbak Suprianto Oh Mas Suprianto gimana kabarnya Alhamdulillah baik Mbak Tuti Selamat malam Sugeng Dalu terus Pepino Largo Bueno ini Pepino Largo sorry teman-teman mau bersin Pepino Largo itu timun panjang yang halus jadi dia enggak ada perintil-perintilnya gitu cuman saya juga enggak mau tanam karena saya enggak mau semai karena saya mau beli bibitnya yang udah jadi udah ada daunnya nanti insya Allah hari Senin kemudian saya punya banyak teman-teman bibit-bibit saya saya punya bibit ini bayam dari kebun yang sudah saya ambil bunganya ini dia apa namanya bijinya ada terus saya juga punya basil ini tipenya macam-macam ini lime basil yang ini terus saya punya pokcoy pokcoy hasil tanam terus saya tulis pokcoy hasil tanam jadi kalau udah berbunga gitu bunganya tak ambilin ini basil tapi batangnya yang ungu kemudian ini dikasih adik saya bayam loreng ungu sama hijau terus apa lagi saya punya ya ini cabai rawit ini cuman cabai rawit disini agak susah ini ya teman-teman nih cabai rawit mahameru nih ini saya juga mau semai ini cabai rawit ini terus oh iya ini apa namanya bahasa indonesia labu labu mbak Dewi tambah cantik terima kasih mbak Linda ini labu yang warnanya kuning banget yang biasa dipakai untuk Halloween itu loh teman-teman ini ini juga dari hasil panen tahun kemarin bijinya saya saya apa namanya saya keringkan terus saya bungkusin begini ini saya masukkan ke dalam kulkas teman-teman bibit-bibit ini terus ini kecipir saya mau nyoba lagi kecipir kecipirnya mau saya rendam mudah-mudahan berhasil tahun kemarin itu tumbuh cuman gak berbuah teman-teman kecipirnya gak tau kenapa sekarang coba kita rendam lagi ya semuanya apa sedikit aja ya semuanya aja nanti kita lihat ya besok kalau pulang ke Indonesia nanti kita beli bibitnya lagi yang saya pingin banget itu labu siam teman-teman jadi kemarin saya cari labu siam di beberapa toko kan labu siam itu kita bisa tanam dari buahnya ya kayaknya gampang banget dan kemarin tuh akhirnya saya ke toko halal karena disini labu siam itu biasanya dijualnya di toko-toko pakistan apa toko-toko halal biasanya toko daging yang jualan sayur gitu biasanya ada labu siam dan kemarin saya nemu labu siam cuman saya gak tau dia tua atau enggak tadi mau saya bawa kesini lupa saya simpan di rumah di kota itu katanya kalau dibiarin di deket air nanti dia bisa tumbuh kalau dia tua ya bisa tumbuh akar sama daunnya terus nanti tinggal ditanam beberapa kali saya melewati area sini terutama area perkebunan yang ada ininya yang ada yang mereka tanam labu siamnya dan emang tumbuhnya tuh bisa subur banget katanya saya gak tau ya mungkin temen-temen ada yang menekuni bidang pertanian katanya labu siam itu bisa bertahan kalau di Indonesia sampai dengan 1 tahun 2 tahun katanya cuman kalau disini sepertinya karena musim ya sepertinya di musim dingin sepertinya mati sepertinya ya karena saya belum pernah nyoba anyway nanti kita coba kalau misalnya yang saya ada beli 3 kemarin kalau misalnya bisa tumbuh semua nanti kita tanam disini dan kita bisa lihat bisa bertahan berapa lama sepertinya sih mati nanti di musim dingin anyway terus ini saya punya juga bibit lemon eh kok lemon melon temen-temen sama juga ini melon saya panen kemudian saya keringkan hasil apa namanya bijinya cuman lagi-lagi tahun ini saya mau beli yang udah jadi aja karena saya nggak punya waktu banyak yang tahun ini tahun kemarin itu saya mulai tanam-tanam di akhir Mei sama awal Juni saya udah tanam-tanam yang tahun tahun kemarin dan saya nyemai menyemai bibit cabai kemudian kacang panjang dan lain sebagainya itu dari mulai dari mulai awal Mei saya udah nyemai di di kota cuman yang tahun ini karena saya sama sama suami saya repot banget jadi kita saya nggak sempet terutama saya kalau nyemai-nyemai itu Nacho nggak begitu telaten biasanya Nacho bantu saya tuh ini digging tanahnya nyangkul tanah biasanya Nacho pakai mesin tapi kalau yang tanam-tanam tuh dia nggak telaten biasanya saya cuman tahun ini sangat-sangat terlambat this year very late tidak apa-apa dan Nacho harus pergi minggu depan jadinya we'll see teman-teman nanti saya cuman bilang sama Nacho karena kayaknya kalau summer nggak ada sayuran kasian nanti kalau mama pindah kesini karena disini kan jauh dari kota teman-teman air kalau kalau kita nggak sediain minimal ada tomat lah ya ada tomater untuk mama sarapan tiap pagi tinggal metik dari pohon minimal itu jadi saya minta Nacho sebelum pergi untuk digging untuk traktor tanah nanti biar bisa saya traktor karena Nacho akan pergi duluan nanti saya akan nyusul begitu jadi saya cuman akhirnya ini saya rendam berapa yang saya rendam cuman kacang panjang kecipir sama pare oh iya saya mau rendam ini juga apa namanya cabai juga cabainya mau saya rendam juga enggak tahu bakal tumbuh apa enggak karena cabai itu saya bibit beberapa kali cabai itu agak lebih lama dibanding yang lainnya teman-teman agak jauh lebih lama dibanding yang lain saya mau hidup banyak ada 200 lebih enggak apa-apa gitu teman-teman 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 ini terus eh apa lagi ya bentar teman-teman saya mau nanya sesuatu kira enggak video enggak enggak psi Ternyata tukangnya udah pulang kata Naco Cuma melihat ditanya habisnya berapa Dia bilang nanti aja bayarnya kalau sudah Kalau sudah gak ada keluhan Udah dibenerin katanya Nanti dilihat Kalau misalnya masih ada keluhan Gak bayar Tapi kalau udah gak ada keluhan nanti baru bayar Jadi dilihat dulu Oke gitu teman-teman Saya mau tanam kangkung Tapi saya mau tanamnya Setelah saya pulang Kesini lagi nanti Jadi kan saya pergi Nanti di bulan Juli Agustus saya pergi Nanti pulang September Saya baru mau tanam kangkung Karena kangkung cepat banget Terus pokcoy Pokcoy juga saya mau tanam nanti Di bulan September awal Karena kan pokcoy 30-35 hari Itu udah bisa dipanenkan Kalau saya tanam sekarang Saya tinggal sekitar 2 minggu lagi disini Nanti gak ada yang panen Karena Di keluarga besarnya Naco Teman-teman itu tuh gak ada yang suka Bercocok tanam Yang suka bercocok tanam itu Saya Mereluisa Saya sering bilang berkali-kali Kakeper saya sama migel Cuma bertiga itu Yang lainnya gak suka Jadinya kalau saya tanam sekarang Meskipun mereka suka makannya Tapi yang namanya kayak Nyiram atau metik itu mereka mau Tapi gak terlalu telaten Teman-teman Jadinya banyak yang sia-sia Yang tahun kemarin Saya nanam pokcoy banyak banget Yang Yang ma'am cuman Yang mau metik cuman mertua Sebenernya kalau udah dipetik itu Mereka mau makan Cuman untuk metiknya itu Mereka agak Agak aras-arasan Kangkung juga begitu So jadi kalau yang Yang bisa cepat dipanen Nanti saya mau tanam ini aja Mau tanam September aja Karena September-Oktober Itu kan cuaca masih bagus Jadi mungkin Kemungkinan besar Kita masih tinggal Setelah saya pulang Dari Soto Grandia Saya masih akan tinggal disini Dua bulan Kurang lebih ya Wisi nanti teman-teman Jadi Untuk sementara Yang saya Apa namanya Yang saya Rendam itu Empat biji Empat jenis Kacang panjang Kare Kecipir Sama Apa namanya Caberawit Itu Terus Yang saya pengen banget Mudah-mudahan nanti Yang mudah-mudahan Nanti ini Yang mudah-mudahan nanti Tumbuh Adalah Jipang Mudah-mudahan Itu teman-teman Sudah selesai Ini juga Sudah selesai Taruh disini Lagi Ntar Rendam dulu Mbak Dewi Lainnya Iya Iya mbak Live-nya malam banget Karena tadi itu Dari pagi Saya gak berhenti Mbak Dari pagi Sampai Baru nyampai Villa Saya baru berhenti Repot sekali Karena ini kan Akhir semester Banyak kegiatan Terus Menjelang kami Pindah rumah Nanti Bukan pindah rumah disini Pindah ke Andalusia Which is Itu jaraknya 8 jam Dari sini Karena beda regional Ini regional Valenciana Provinsinya Kasteon Dan nanti summer Kita akan pindah ke Andalusia Regional Andalusia Di provinsi Kadis Di area Soto Grande Dan Waktunya Kurang lebih Tinggal Dua minggu lagi Saya stay disini Dan saya belum packing Terus belum Belum ngurus Tajak Segala macam Teman-teman Tajak itu Kayak Sangat-sangat Mencinta waktu Dan saya mau Sebelum nanti Pindah Apa Pindah rumah Ke Andalusia itu Saya mau Semua kerjaan Beres minimal Saya tinggal tuh Sudah Saya arrange dengan bayi Jadinya memang Tadi pagi tuh Full banget Ngurusin kerjaan Ngurusin Apalagi Matilde juga Mulai banyak pentas Akhir tahun Akhir Tahun ajaran Kan ini Pentas di Biasanya tuh disini Kalau sudah Akhir Tahun ajaran tuh Banyak banget Pentasnya Dan Matilde Masih harus pentas Berapa lagi Di Sapa Tiaroha tuh Dia dua kali pentas Dia harus pentas Balet Kemudian satu lagi Flamenco Kemudian di sekolahnya Dia juga ada pentas Satu lagi Pentas Apa Menari Terus Paduan suara Jadi dia masih harus Pentas empat lagi Dan setiap pentas tuh kan Kostumnya beda-beda Jadi saya juga sibuk Nyiapin itu Ada yang kostumnya Harus kita beli Kemudian kita modifikasi sendiri Kita bikin sendiri gitu Repot Terus Murusin kerjaan Segala macamnya Tambah lagi Teman-teman ditambah lagi Asisten rumah tangga kami Deborah itu Dua minggu kan libur Terus Ternyata Sudah lebih dari dua minggu Sudah tiga minggu ini Dia belum masuk Kerja Karena Instead liburan Harusnya dia liburan Ternyata Orang tuanya Mamanya Sama Neneknya itu Barengan operasi Jadinya dia Gak masuk kerja Tambahlah saya repot Teman-teman Jadi di rumah Rumah disini Saya beresin Rumah di kota juga Diberesin Karena asisten rumah tangga Gak ada Terus Ngurus mama Dan lain sebagainya Cuman kalau untuk Kayak yang Kalau di kota Untuk yang Beres-beres Yang detail-detail gitu Saya minta tolong Asisten rumah tangga Yang Yang biasanya Kita panggil Kalau Deborah Gak bisa masuk Cuman lagi-lagi Yang biasanya Yang Biasanya kita panggil Dadakan itu Lagi sibuk juga Jadi gak bisa Setiap hari datang Jadinya repotnya Numpuk-numpuk Teman-teman semua Dikerjakan sendiri Ya cuman berdua Sama Naco Gitu Disini jam berapa Disini sekarang Jam 5 sore Lewat malah Ya jam 5 Lewat 10 Ya 15 menit Mbak Tengku Carmen Silva Apa kabar Salam dari Medan Begitu Teman-teman Anyway Sambil makan Orchata Makan apa Minum ya Ini Apa namanya Es Es lilin Es lilin Orchata Halo Selamat malam Mbak Ay Selamat malam Mbak Lia Semoga berhasil Amin Terima kasih Saya tuh suka sekali Berkebun Teman-teman Suka banget Saya mau Mindahin Pohon buah naga Mau saya pindahin Oh yang di kepala Itu banyak banget Cuman antara Rencana Sama Sama tenaga Itu kadang-kadang Gak sinkron Teman-teman Terus saya memindahin Manding Petai Cina Yang saya tanam Di Apa namanya Di pot Itu sudah tinggi Menjulang Itu harus dipindah juga Kasian potnya Udah kayaknya gak Kasian potnya Dan kasian pohnya juga Karena kayaknya Nutrisinya kurang Kan Tanahnya cuman dari pot Aja kan teman-teman Apalagi ya Banyak deh Teman-teman Yang belum Yang belum Kelar Terus nanti Tanggal 22 Ada acara di kampus Di akhir semester itu Kita ada kayak Party Gitu lah Disini bilangnya party Nanti kita masing-masing Aduh-duh Kata mata saya Masing-masing Mahasiswa Masing-masing siswa gitu Datang ke Datang ke Sekolah Ke kampus Itu Bawa makanan Bisa makanan sini Bisa bawa makanan Dari Negara asal Kalau misalnya Dari luar Spanyol Nanti Ditaruh di meja gitu Dan kita akan makan Bareng-bareng Rencananya gitu Terus Apalagi ya Oh iya Nanti hari Sabtu Banyak banget teman-teman Kalau Kalau diingat di kepala Gak bakalan ingat semua Saya tulis di agenda Hari Sabtu nanti Gak tahu saya mau berangkat Atau enggak Matile itu ada undangan Ke Villa Fames Itu salah satu desa Bagus disini Salam Mbak Tia Si Binong Terima kasih Siapa ini Selamat malam dari Hongkong Halo Mbak Rici Sabar Iya Iya bener Ada acara Di desa namanya Desa Villa Fames Bareng teman-temannya Dan hari itu Mati Hari Sabtu itu Naco gak bisa nemenin Karena Naco ada acara Sama teman-teman Bisnisnya Terus saya juga Ada janjian Dengan teman-teman saya Mungkin Mungkin Matile Akan berangkat Sama temannya Mungkin Saya belum tahu Apakah saya akan Cancel acara saya Atau nemenin Matile Belum tahu Sebenarnya Kalau Saya itu Kalau pindahan Sebenarnya Tidak terlalu repot Karena Pindahannya itu Bukan pindahan yang Semua barang-barang Di bawah Kayak yang Alat-alat masak Perlengkapan Semuanya di bawah Enggak Sebenarnya Pindahannya Mungkin Hampir sama Seperti liburan Karena yang kita Buat Cuman baju Saperlunya Karena baju Disini ada Baju di Sotogranda Juga ada Jadi cuman Baju-baju Yang mungkin Akan kita Pakai Misalnya Misalnya Punya Baju baru Atau baju Yang lagi Pengen dipakai Kita bawa Hampir sama Seperti liburan Cuman Yang bikin Repot Itu adalah Menyelesaikan Semua pekerjaan Sebelum berangkat Itu sih Teman-teman Yang bikin Repotnya Karena Saya Enggak Pindahannya Enggak Bawa piring Enggak Perlatan Dapur-dapur Gitu Enggak Jadi Bener-bener Kayak liburan Sebenarnya Cuman Karena Barengan Dengan Agenda-agenda Lain Makanya Jadinya Repotnya Luar biasa Salam Dari Labuan Batu Mbak Anggun Mbak Mami Kakak Dava Apa kabar Oh ini Tempat saya Macet ya Yang bergabung Di tempat saya Ada 539 Tapi ini Dari tadi Segitu Enggak Tau Ada berapa Teman-teman Anyway Nah Nindra Matilah Mau Say hello Sama teman-teman Enggak Sayangku Dan Tadi Kita Enggak Sempet Saking Repotnya Saya Enggak Sempet Masak Teman-teman Saya Bilang Sama Nacho Mau Makan Di Restoran Apa Fast food Tapi Restoran Juga Saya Bilang Gitu Udah Pulang Nacho Jemput Mati Di sekolah Saya Habis Selesai Ngurus Kerjaan Kita Ketemuan Di Apa Di Restoran Tadi Ketemunya Terus Dari Restoran Baru Berangkat Kesini Udah Oh Tumben Halo Sayangku Hai Katanya Bunda Ada Yang Nonton 809 Orang Sudah Abis Sem Gerade Enak Kan Bila Sama Teman-teman Mathealth Main Apa Udah Aku Main Horror Game Itu Yang T ẩy similar 4 St Sekarang Ketemuan Rends Jangan lupa... Jangan lupa tidak sangat menakutkan Tidak? Tidak, tapi kamu takut? Jika monster menakutkan kamu, itu hanya akan menunjukkan keadaan orang-orang Itu tidak sangat menakutkan Ya? Wih, cuma begitu terus pergi? Tidak bilang apa-apa sama teman-teman? Hehehehe Tuh, lihat Mbak Annie, ada yang nonton 869 doa Terima kasih Mbak Astrid Halo cantik Mbak Silva, halo Matile cantik Hai Pahdi Salam dari Gambut Banjarmasin, Mbak Dewi dan Matile Halo Mbak Sari Matile Katanya Tuh Bunda Lini Hai cantik Pengen punya putri cantik Matile Itu kan? Putri itu artinya anak perempuan kan Tante? Tadi malam, eh tadi malam apa kapan itu ya? Kemarin malam kita sama Matile bahas tentang putri Aryani Saya bilang putri itu artinya perempuan Dan Matile kalau gitu bilang gimana? Kalau gitu namanya perempuan Aryani Dan Matile bilang perbedaan Mbak Putri sama putri Aryani Eh bukan perbedaan Persamaan antara Mbak Putri dan Putri Aryani Apa persamaannya Matile? Apa persamaan antara Mbak Putri dan Putri Aryani? Putri Aryani Dan Mbak Putri Dan Mbak Putri Sama-sama namanya Putri katanya Sama-sama namanya Putri katanya Atau Matile bilang gitu Can I continue my horor kan? Matile Bilang lu sama teman-teman Bilang apa? Teman-teman Teman-teman Pamit dulu Apa? Pamitan Say goodbye dulu sama teman-teman Mau mau kemana? Aku mau Mainya meet tutup Tapi kalau ibu mau aku bisa main disini Nggak mau ibu itu horor Lu nggak mau lihat kalau yang horor-horor takut itu So then I don't show you Tujukkan sama teman-teman ininya baru Pamir dulu sama teman-teman Baru teman-teman antingnya Matile Anting Summer Putri itu anak perempuan Bunda punya anak cowok tiga Matile Bunda Lini anaknya tiga laki-laki semua Halo Bungo apa kabar? Siapa dari Bungo? Bapak dulu sayangku Selamat malam dulu sama teman-teman Mbak Eti Mbak Astiani Siapa tadi dari? Mbak Yuni Matile Pamitan karena Matile mau main game teman-teman Dia udah seminggu nggak main game Dia kangen main game Ya kan? Nggak sana main game boleh Tapi nggak lama-lama satu jam habis itu matematika Oke Enjoy Eh nggak bebas sama teman-teman Sugang Dadu Matile sudah pergi Begitu Jawa Spanyol Bang Jawa Spanyol Mbak Ika Apa kabar? Mbak Alya Besok Kalau Kalau kerjaan di Kastiyon selesai Besok siang saya kembali ke sini Dan mau mindahin Mau lihat yang saya Apa namanya? Saya rendam itu Bakalan keluar akar-akarnya gitu atau nggak Mbak Yeni 910 di HP ku Mbak Salam dari Malang Mbak Dewi Terima kasih Mbak Marisa Mbak Yeni Itu anting-anting murah Saya tuh sama Matile nggak pernah Saya belum pernah Mengeluarkan uang mahal untuk Matile Untuk beli perhiasan teman-teman Jadi Dari kecil Matile kan sering dapat hadiah ya Dari keluarganya di sini Yang anting-anting emas Terus Pas lahir malah ada Ini bukan Mohon maaf ya Kita ngobrol Apa? Ngobrol ringan gitu Ada yang belikan kayak Keluarga-keluarga jauh gitu kan Kalau sekali datang gitu Belikan hadiahnya yang Yang agak mahal gitu loh Yang Bagi yang dibelikan Antingnya Yang ada berlianya gitu-gitu loh teman-teman Terus Kalau masih kecil kan nggak saya pakein ya Anak-anak kecil kan nggak perlu Sebenernya anak-anak kecil tuh nggak perlu Barang-barang mahal Anak-anak kecil itu Yang perlu adalah barang-barang yang nyaman gitu Jadi waktu pas habisin dia itu Saya pakein dia Mas hadiah juga Itu dari Dari omnya Nacho Waktu itu Itu terus Abis itu Saya lupa Naruhnya hilang Hilang Terus Itu kayak saya merasa bersalah Karena kalau disini tuh Kalau barang hadiah tuh Kita nggak boleh mau Murah atau mahal Itu kita nggak boleh hilangin Teman-teman Kayak kalau hilang tuh Kayak kita nggak apresiat pemberian orang gitu Dan waktu itu Karena kan saya masih tinggal di Irlandia kan Nggak tahu mungkin Keselip dan pindahan kesini Segala macamnya itu hilang Terus Abis itu saya pakein Matilde Antingnya yang ada berliannya Itu Eh kok berlian Ya Yang ada berliannya Yang pertama yang ada berliannya Terus Waktu itu Matilde lagi belajar jalan Dan mungkin telinganya gatel Apa gimana gitu loh Mungkin ya Kalau anak-anak kan Kalau dikasih anting itu kan Sering hilangnya kan teman-teman Itu hilang satu Nggak tahu hilangnya dimana Itu saya juga kayak Ya ampun gitu Hadiah Dan itu kayak yang Apa Barang mahal Terus Habis itu Saya pakein anting Masih hadiah lagi Karena dia dapat banyak hadiah Bukan anting Ceplek ya teman-teman Yang kalau anting itu kan Mungkin yang agak Ada buletannya gitu kan Yang ada kuncinya di belakang itu kan Ceplek ya teman-teman Saya pakein lagi itu emas Pemberian juga Karena Pemberian untuk Matilde masih bayi Kan kalau udah besar nggak bisa dipake Karena dia kecil-kecil Saya pakein lagi Nggak nyampe satu bulan teman-teman Hilang lagi Udah itu Terus akhirnya Barang-barang yang dikasih Sama orang-orang tuh Nggak saya pakein lagi Yang emas-emas Saya belikan anting-anting yang murah Yang harganya Apa namanya Kayak mutiara-mutiara Yang imitasi gitu Yang kayak gindap Yang imitasi gitu Yang harganya cuman 1 euro Atau 16 ribu Terus Paling mahal Paling mahal saya beli untuk dia tuh Harga 7 euro Berapa itu 7 euro ya Sekitar 100 ribu Itu yang paling mahal Saya belikan Matilde Terus ini Yang dia minta Karena dia suka warna biru Dia bilang Tema summer ini biru Karena dia bilang gitu Saya belikan itu Harganya 4 euro 80 sen Yang anggaplah 5 euro Jadi sekitar Sekitar 80an ribu Itu yang dipake Matilde Nggak pernah saya belikan barang-barang Barang-barang Apa yang mahal-mahal Yang perhiasan yang emas-emas itu Matilde nggak pernah pake Karena ya itu Sebenarnya kan kita nggak butuh Barang-barang mahal Yang kita butuhkan adalah Barang-barang yang nyaman Terutama untuk anak-anak ya Kalau mungkin untuk Orang dewasa mungkin reward Pekerja keras Beli barang mahal Cuma untuk anak-anak kan Nggak perlu Gitu temen-temen Iya mbak ceplek Kalau jawanya Mbak Gustia Mbak Gustia Apa kabar Ini temen-temen Saya ngoceh sampai Es krim saya meleleh Enak banget Sebelum saya tutup Saya mau cerita sesuatu ke temen-temen Sesuatu yang disini dilema Tentang nyamuk Temen-temen Dulu Katanya Sebelum Sebelum saya kesinilah ya Waktu Nacho masih kecil Mungkin sekitar tahun Lapan puluhan Tahun tujuh puluhan Jaman-jaman dulu lah Sekitaran Berapa itu ya Sekitar empat puluh tahun Yang lalu Lima puluh tahun yang lalu Di area sini Di Kasteyon Provinsial Nggak ada nyamuk Sama sekali Jam Setelah enam temen-temen Nggak ada nyamuk Sama sekali Jadi Summer Dan saya ngelihat foto-foto Keluarga Yang masih hitam putih gitu Fotonya temen-temen Itu mereka kayak nyaman banget Di luaran Pakai Teng top Celana pendek Aku taruhin di sini Oke This the last night Oke Itu kayak Nggak ada nyamuk Dan mereka nggak Nggak ada anti nyamuk Dan lain sebagainya Oke Terus Tahun sembilan puluhan Katanya itu mulai ada nyamuk Itu sejak mulai ada Ini temen-temen Kapal-kapal barang Jadi Kapal-kapal barang Yang datang dari Asia Sama kapal-kapal barang Yang kontener-kontener gede gitu loh Yang dari Asia Dari Amerika Dari Mana Afrika Singgahnya kan di Valencia Valencia ada port besar Di sana pelabuhan besar Ada Ada tiga pelabuhan besar Penting di Spanyol Satu di Valencia Satu di Kadis Di Algeciras Nama portnya Kemudian ada satu lagi Di Barcelona Jadi tiga port ini Tiga port penting di Spanyol Untuk Apa namanya Transportasi internasional Laut ya Dan kapal-kapal besar itu Katanya kan banyak Genang-genangan air Kadang-kadang di dalamnya Yang Bisa Dipakai nyamuk Untuk bertelur Jadi jentik-jentik nyamuknya Ada di situ Kemudian kan Kalau kapal barang itu Kalau berhenti di port kan Gak cuman satu jam dua jam Kadang-kadang sehari Dua hari Untuk ngeluarin barang Masukin barang Dan katanya Gitu mungkin Tapi bener juga sih Mungkin menurut saya Jentik-jentik nyamuk itu Sempat Jadi nyamuk Kemudian Masuk ke wilayah sini Dan akhirnya Menyebar Dan akhirnya Banyak sekali nyamuk disini Dan jenis nyamuknya tuh Nyamuk Nyamuk Asia disini Nyamuk Tigre Yang itu loh teman-teman Yang Belang-belang tuh loh Kalau dikit Kalau dikitam mungkin Apa sih namanya Nyamuk loreng ya Yang putih hitam Putih hitam gitu loh Banyak sekali Dan Setiap Munculnya Itu kan dia Banyaknya Semakin terus semakin banyak Dan Dia munculnya itu Menjelang musim semi Sampai dengan nanti Musim gugur Itu banyak banget Nah biasanya Di musim semi itu Ada fogging teman-teman Di fogging semuanya gitu Area sini Dan sudah Tiga tahun terakhir itu Gak ada fogging disini Karena Ada aktivis Aktivis Alam Itu bilang Kalau Di fogging Nanti Kita memutus Mata rantai Mata rantai kehidupan gitu Karena Katanya nyamuk itu Nanti dimakan sama burung Dan satwa lain Nanti kalau nyamuknya kita bunuh Kita matikan Nanti satwa lainnya ini Gak punya sumber makanan Nanti Rantai Apa Rantai kehidupannya Bakalan Bakalan terputus gitu Terus akhirnya Gak tahu kenapa ya Katanya tuh menang Waktu itu pernah di food gitu kan Jadi kita mau fogging apa enggak Akhirnya dilarang Sekarang tuh gak ada fogging Teman-teman disini Tiga tahun Empat tahun terakhir Jadi nyamuknya Gak dibasmi sama sekali Dan pertumbuhannya luar biasa Semakin tahun Semakin tahun tuh semakin banyak Dan disini Yang namanya anti nyamuk Bentar teman-teman Mungkin saya punya contohnya Mungkin dia Ini Ini teman-teman saya punya Anti nyamuk disini Itu seperti ini Ini salah satu brand disini Jadi Ini Itu dijual Bebas Gak harus ke farmasi Dan ini Yang saya beli dari Indonesia Saya selalu Kalo pulang Itu selalu Bawa Anti nyamuk Kenapa Karena Nyamuk disini Itu adalah nyamuk-nyamuk Yang datang dari Asia Sama Afrika Itu cocok Pake obat Dari Asia Teman-teman Tapi kalo pake obat Yang dari sini Gak cocok sama sekali Misalnya ini Udah saya semprotin Ke badan gitu ya Saya keluar Nyamuk tuh masih gigit Teman-teman Tapi kalo pake yang Produk dari Indonesia Apapun brandnya ya Pokoknya Brand anti nyamuk dari Indonesia Itu tuh Nyamuk tuh gak deket Teman-teman Mati nyamuknya Kalo kita semprotin Saya punya FAPE Ini teman-teman Disini dilarang sebenernya Nih Ini Ini tuh gak boleh disini Kalau saya semprotin Ke tempat umum Itu gak boleh Karena ini bisa membunuh Serangga-serangga lain Makanya disini Teman-teman mungkin pernah tau ya Ini ya Ini kecil Jadi sekali Sip Sekali semprot gitu Mati semua Abisnya Ini saya semprot kalo Di kamar ya Di kamar gak setiap hari Paling seminggu sekali Saya semprot kamar saya Karena ada Gak aman di kamar Karena ada jaring-jaringnya gitu Gak ada Gak ada nyamuk masuk Cuman kadang-kadang saya semprot juga Just in case ada nyamuk masuk Ini saya pake ini Saya irit-irit Ini sudah setahun belum habis teman-teman Cuman sekali semprot Sip gitu udah Gitu Terus Disini Perusahaan-perusahaan Anti nyamuk Atau yang Apa ya Kayak perusahaan-perusahaan yang inilah Yang menjual Anti-anti nyamuk Baik itu semprot Ataupun yang untuk badan gitu Itu Bahan-bahannya tuh Kita bisa bilang Ada cemikalnya Tapi kayak banyak yang Bahan-bahan yang natural Karena mereka gak mau Nyamuknya itu mati teman-teman Sementara kalau kita kalau Selain agar nyamuknya pergi Kalau bisa nyamuknya mati kan Jadi hampir Saya bilang Orang-orang disini Saya gak tau kalau saya salah Atau mungkin obat nyamuknya orang sini Gak cocok untuk saya Orang-orang disini Kayak beli anti nyamuk tuh Kayak cuman untuk buang duit Karena gak ada manfaatnya teman-teman Gak pada mati nyamuknya Terus gak takut juga nyamuknya Tapi kalau yang pake produk Indonesia Saya ada beli beberapa merek Ini salah satunya ini Kalau saya pulang Indonesia Saya kesini selalu bawa Itu nyamuknya menjauh Teman-teman Dan tahun ini Ini adalah puncak Nyamuk terbanyak di Kasteon Sampai kemarin itu Masuk berita Ada satu area disini Namanya grau Grau itu di tepi pantai Dan disana itu ada payaunya Jadi kayak air laut yang Teman-teman tau lah ya Payau yang air laut Yang sudah Kayak masuk-masuk ke sungai-sungai gitu Yang sudah tidak asin Yang sudah jadi tawar Dan Payau disini itu Kan gak ngalir Genang gitu loh teman-teman Dan itu jadi Sarang nyamuk yang luar biasa Terus beberapa hari Bodek seri produkmu itu Mbak Naning Dan Jadi pecah konsentres saya Dan beberapa hari Beberapa hari yang lalu Saya gak tau hari ini Sudah dibuka atau belum Area Area Grau itu ditutup Dari jam 5 sore Jam-jam segini lah ya Sampai dengan jam 10 malam Kalau saya gak salah ditutup Gak boleh ada orang keluar Teman-teman Kenapa? Karena nyamuknya luar biasa Jadi kalau kita keluar Itu udah kayak Orang bilangnya disini Nube de moskitos Dibilangnya Jadi kayak awan nyamuk Saking banyaknya itu nyamuk Jadi itu kayak Menyerupai awan bergumpal-gumpal Gitu loh teman-teman Jadi kalau ada orang keluar Langsung di Kayak ini Kalau di Indonesia Kayak Tawon Teman-teman tau ya Tawon yang seribu tawon itu loh Kalau Satu gigit Satu kita matikan Kan kita dikejar Banyak itu kan Dikejar ribuan atau ratusannya Seperti itulah Keadaan nyamuk disini Di pinggir pantai Di graus Sampai ditutup Jam 5 sampai jam 10 malam Karena itu jam nyamuk keluar Itu orang dilarang keluar Harus di rumah Kalau nggak itu pindah ke kota Saking banyaknya Dan Sampai pada titik itu Di Spanyol mbak Sampai pada titik ini Pemerintah belum bilang Belum bilang Misalnya ada rencana fogging lagi Atau apa gitu Saya nggak tau Kayaknya Kalau nggak ada fogging Nggak disemprot lagi Kayaknya Bakalan merajalela Sebenarnya teman-teman Kalau saya Kalau saya pribadi Walaupun itu memutus mata rantai Nggak tau kalau saya salah ya Tapi kalau Itu kan bisa dibilang Tidak merusak tanaman sih Bukan hama sih Cuman kan itu kayak Hama untuk manusia Karena kan dia mengganggu Aktivitas manusia Dan dulu nggak ada Dan dulu itu nggak ada Kecuali memang dari dulu itu ada Tapi ini adalah kayak Fenomena baru Beberapa Tahun terakhir Karena puluhan tahun yang lalu Itu nggak ada gitu Jadi nggak tau apakah Kalau itu dibunuh Nyamuknya Akan memutus rantai kehidupan Saya nggak tau tapi Sekarang luar biasa teman-teman Luar biasa ini aja sekarang Kalau saya keluar rumah teman-teman Itu nyamuk itu udah Udah kayak Ngikutin saya kemana aja Jadi saya tuh kalau Kalau Sebelum keluar rumah Udah pakai Anti nyamuk Terus kemarin juga Teman saya Di area Montornes ini juga Dari Dalam rumah Ke garasi Itu berapa sih teman-teman Dari rumah Ke garasinya dia tuh Nggak nyampe 5 menit Nggak nyampe Orang ngasih satu pekarangan rumah Keluar rumah Masuk ke dalam mobilnya Itu dapet gigitan nyamuk 25 Teman-teman Saking banyaknya nyamuk disini Cuma keluar rumah Masuk ke mobil Ini cuman jalan sebentar Keluar Jalan ke mobil ke garasi Itu digigit Dia dapet 25 gigitan Yang kelihatan di kakinya Nggak tau di belakang sini Di mungkin yang dia nggak bisa lihat Tapi yang kelihatan tuh dia hitung Bentol-bentolnya tuh ada 25 bentolan Parahnya nyamuk disini teman-teman Nggak tau nanti Apakah ada pemerintah Ada kebijakan Akhirnya bakal dipogging lagi Atau nggak Cuman kayak Mengganggu aktivitas orang-orang di luar Sekarang disini Hama Apa ya dibilang Bukan hama Bukan juga ya Kalau hamakan tuh tanaman ya Fenomena nyamuk lah teman-teman Apa ada yang kena demam berdarah Belum tahu teman-teman Saya belum tahu Selama ini Belum ada malaria Demam berdarah belum ada Cuman bisa jadi Kalau kan setiap hari tuh ada kapal yang datang kan teman-teman Kapal yang dari Thailand Dari Singapura Dari Filipin Dari Indonesia Dari Cina Dan dari mana-mana Dari Jepang segala macemnya Dari negara-negara Asia lah Negara-negara tropis yang banyak nyamuknya Dari Amerika juga Dari Afrika juga Itu kan Bawa ke Chowa Bawa nyamuk Segala macemnya Dibawa Nggak sengaja gitu Terbawa ke sini Bisa jadi Kalau misalnya pas yang Yang masuk ke kapal demam Jenisnya demam berdarah dan malaria Bisa jadi disini juga Bakalan ada nantinya Gitu Belum tahu Anyway Di area sini Banyak sekali Apalagi ini hutan pinus ya teman-teman Kanan kiri Hutan pinus Ada beberapa Villa yang kosong Yang Yang penghuninya belum datang Dan Kolam renangnya Tidak ditutup Menggunakan Terpal Dan kapalitnya Sudah Sudah Nggak berfungsi lagi Sudah kolam renangnya Sudah hijau lumutan gitu Itu adalah Tempat untuk ini juga Tempat untuk Bertelur nyamuk Banyak Ada beberapa villa disini Yang keadaannya begitu Jadi semakin Memper Parah keadaan Gitu Mbak Serina salam kenal Mbak Aku dari Sulawesi Tenggara Hati-hati Mbak Iya Hati-hati kita mesti hati-hati banget Makanya saya Mudah-mudahan Dijauhkan dari demam berdarah Malaria dan lain sebagainya Saya banyak bawa Ini teman-teman Bawa banyak Bawa anti mosquito Disini lebih banyak Dibanding Tempat tinggal kami Di Soto Grande Di Soto Grande Nggak terlalu banyak Karena saya tinggalnya Bener-bener di tepi-tepi pantai Dan saya tinggal di Lantai atas banget Jadi nyamuk Terbangnya nggak sampai ke atas Kalaupun sampai ke atas Itu paling Pas naik lift Ada satu nyamuk ikut masuk Ikut naik ke atas Cuman Nyamuknya nggak Nggak bisa sampai Lantai atas Ketempat kami tinggal Lebih aman disana Dibanding disini Mbak Awalkismis Kerja apa disana Saya tidak kerja Saya Kerja di tempat sendiri Mbak Isah Nisa Jombang Hadi Terima kasih Anyway Teman-teman Mungkin kita udahan dulu ya Ini di Indonesia Sudah jam 11 malam Waktu Indonesia Hampir jam 11 malam Waktu Indonesia Bagian Barat Dan sudah hampir jam 12 Waktu Indonesia Bagian Tengah Mbak Misi Iya Mbak makanya Kita musti hati-hati Mudah-mudahan Kita terhindar dari itu semua Dan itu juga Salah satu sebabnya Saya sama Nacho Selain sibuk Juga bercocok tanam Kali ini juga agak Agak hati-hati Sebisa mungkin Nggak terlalu banyak Di luar teman-teman Karena di luar Luar biasa nyamuknya Semua orang Kayak hot topic disini Itu bukan selebriti Bukan gosip Bukan apa-apa Hot topic disini adalah nyamuk Sekarang Jadi bener-bener Bener-bener jadi topik Dimana-mana Nyamuk sekarang Anyway Gitu dulu aja teman-teman Doakan saya Mudah-mudahan yang saya rendam Itu nanti bisa tumbuh Dan mudah-mudahan Labu siam Yang saya beli juga Nanti bisa tumbuh Sebenarnya yang saya tunggu-tunggu Banget sebenarnya Labu siam Dan kacang panjang Karena mertua saya suka banget Gitu dulu ya Teman-teman Selamat beristirahat Sampai jumpa lagi besok Mudah-mudahan besok Kita bisa live lagi Selamat beristirahat Selamat malam Sampai jumpa lagi Besok insyaallah Assalamualaikum Bye Mbak Puji Waalaikumsalam Bye Terima kasih Mbak Awal Terima kasih Bye